Taibah, semoga Allah menjaga Ustadz, amin, afwan, mohon nasihat yang paling muntas Untuk istri yang suka membaca cat WA suami Membuka HP dan memiliki cemburu yang berlebihan Kasus kontak WA penjual ikan hias dihapus Karena yang balas cat seorang wanita Padahal niat saya ingin membeli ikan Ya sekembang kaya, asya Allah Ya jamaah, kayaknya istrinya hadir kajian Ya, ya ahibadzifillah Jadi ada perempuan yang cemburunya berlebihan Itu bahaya Dapat menjadi bom waktu Yang menghancurkan rumah tak Jangan sampai engkau membuat suamimu bosan sama engkau Bosan, ada suami yang capek sama istri Setiap pulang ditanya dari mana Oh, rapat Sama siapa? Nanti anak kirim CCTV Jadi ada perempuan yang tanya Dari mana kayak pegawai pajuk Ini hati-hati Para perempuan hati-hati Kayaknya dia mau cari ganti istri Kalau sedang lihat Aduh Dan bagi para wanita Untuk menjaga hati Jangan Buka HP suami Sesuatu yang privasi Jangan dibuka Kenapa? Boleh jadi ada Cat yang tidak ingin diketahui Bapaknya anak Anak punya cat sama ibu anak Anak punya cat sama kakak anak Sama keponakan anak Ada masalah-masalah yang mungkin Anak gak ingin istri anak Tahu Biar itu aneh ngurusin Ketika dia buka Yang ditakutkan Dia salah faham Maka bagi para wanita Udah Kalau engkau percaya Sama suamimu Engkau percaya Suamimu orang baik Tolong Dijaga kebaikan suami Anak sampaikan pada Pertemuan sebelumnya Kalau kawanmu itu Madu Jangan dijilatin Sampai habis Kalau suamimu itu orang baik Jangan dijilatin Sampai habis manisnya Nanti Udah kalau engkau percaya Titipkan suamimu Sama Allah Azza wa Jatuh Ana dulu dapet nasihat Nasihat itu Buat istri Ana sebenarnya Tapi Ana hadir Pada waktu Ada seorang Ibu-ibu tua Masih nasihat Dia katakan Kepada istri Ana Suamimu itu Suamimu itu Kalau di dalam kamar itu Milik keluarga Milik anak Ada orang tua Ada siapa ya Bukan cuma milikmu Ketika dia keluar rumah Milik siapa? Milik orang banyak Milik orang banyak Dia punya pekerjaan Dia punya kerabat Dia punya rahim Dia punya kerabat Maka ketika suamimu keluar Titipkan dia Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Biar Allah Yang jagain dia Jadi kalau perempuan Yang suka buka Cat Suaminya Akhirnya menyebabkan Keributan di dalam rumah tangga Kadang-kadang suaminya baik Kayak ini Suaminya baik sebenarnya Dia mau ngasih nasihat Istrinya Aduh Ustaz Nggak mau dengar Tapi kalau Ustaz Ngasih nasihat Mau dengar Padahal seharusnya Yang dia dengarkan Siapa? Suaminya Ya gitu